Tiga dusun yang berada di desa Bungku, kecamatan Bajubang, keluhkan belum adanya aliran listrik yang menerangi dusun mereka. Warga yang mendambakan aliran listrik tak kunjung masuk untuk memenuhi kebutuhan penerangan, warga menggunakan mesin genset. Penerangan listrik yang menjadi salah satu kebutuhan dasar rumah tangga, seyogyanya dirasakan setiap warga negara. Namun tidak untuk tiga dusun, yakni Dusun Rantau Rasau, Dusun Kunangan Jaya I, dan Dusun Kunangan Jaya II, yang berada di desa Bungku, kecamatan Bajubang, Kabupaten, Batanghari. 78 tahun Indonesia telah merdeka, namun masih saja ada warga negara yang belum menikmati kemerdekaan. Penerangan listrik yang menjadi kebutuhan warga, tidak dirasakan ribuan warga di tiga dusun. Yang berada di desa Bungku, kecamatan Bajubang, Kabupaten, Batanghari. Rida Apriani menyebutkan, dirinya dan warga lain selama ini sangat mengidamkan adanya penerangan listrik dari PLN, namun hingga kini tak kunjung terrealisasi. Untuk memenuhi kebutuhan penerangan, warga hanya mengandalkan mesin genset dan sebagian warga menggunakan penerangan melalui tenaga surya yang dibeli dengan uang pribadi. Untuk dapat menikmati jasa penerangan genset, warga harus mengeluarkan biaya cukup tinggi. Penerangan Pak kami, Pak. Karena dengan adanya penerangan ini, pasti segala macam usaha itu bisa, jadi masyarakat ini bisa lebih maju lagi. Udah gitu juga, ini udah merdeka loh, Pak. Udah 78 tahun ya kira-kira kita sudah merdeka. Sampai sekarang penerangan itu belum ada. Kita gunakan genset minyak juga, tanggungannya besar. Kadang nggak sesuai dengan ekonomi kita, Pak. Kita beli minyak. Udah gitu juga kalau pakai penerangan, aki, terbatas juga, Pak. Kadang kita tergantung pada cahaya matahari. Kadang anak juga belajar itu susah, Pak. Desa kami itu buatlah lebih maju kayak yang lain, Pak. Maksudnya iya, setiap ada kegiatan riset segala macam, cuma minta penerangannya sampai sekarang itu belum ada. Hal senada juga diungkapkan Muji. Dirinya sangat berharap penerangan listrik PLN. 30 tahun lebih dirinya dan warga lain tinggal di desa ini, belum menikmati penerangan listrik PLN. Warga dari tiga dusun tersebut kerap mengusulkan permohonan ke PLN. Bahkan setiap musrembang tingkat desa, kecamatan selalu diusulkan, namun tak kunjung terrealisasi. Kedua kali ya penerangan itu tadi lah. Penang jauh ini pakai apa gitu, Pak? Pakai tenaga surya. Tenaga surya, Pak. Iya, sebagian pakai tenaga surya. Aduh. Kita ya, kedepannya lebih maju lah. Jalan masuk, jalan bagus, itulah harapan kami. Warga berharap, pemerintah dapat mencari solusi agar masyarakat di tiga dusun desa bungku ini dapat menikmati penerangan listrik. Selamat Riyadi, JAK TV, melaporkan. PEMBICARA 1 Terima kasih. Terima kasih.